Al-Fatihah 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 Buka anggota wuduknya, tidak ada masalah. Ini berdapat ya, insyaallah dipilih yang paling aman. Memakai pakaian yang nampak anggota wuduknya. Dan yang biasa nampak ketika dia bekerja di rumah. Contohnya Pak, ya tangan, kemudian leher, kepala, kaki juga mungkin di bawah lutut. Ini di depan mahrumnya, di depan kakaknya, di depan adiknya, di depan abahnya. Ibu juga di depan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah pendidikan di rumah. Jangan sampai membiasakan berpakaian minim, ahawat berpakaian minim di depan anak laki-lakinya. Ahawat berpakaian minim di depan kakaknya, di depan adiknya. Ini mengundang fitnah, mengundang syahwat. Meskipun dengan saudaranya sendiri, iya. Meskipun dengan mahrumnya sendiri, iya. Dan ini pendapat yang Allah akan lebih dipilih. Lebih dipilih. Jadi tiga waktu itu, anak-anak harus izin. Tidak boleh asal berudas-berudus masuk kamarnya orang tua. Dan harus ditakdim, dididik, bahkan mungkin dihukum ketika dia masuk tanpa izin. Langsung tau-tau jegreng, meskipun gak ada apa-apa, keluar. Ketuk dulu, izin dulu. Marah, ya harus dimarah. Kenapa? Marah, tegas. Karena ini masalah pendidikan. Yaitu minta izin. Minta izin ini, subhanallah. Adab Islamnya, sampai disebutkan di dalam Al-Quran, syarat terperinci. Padahal sholat itu tidak disebutkan secara terperinci. Tapi adab itu disebutkan secara terperinci. Karena ini hal yang sangat penting sekali. Sebetulnya kita baca tafsir surah Nur, itu banyak sekali di akhir-akhir itu tentang masalah pendidikan di dalam rumah. Kemudian, adabnya ya, itu kita minta izin dengan kita mengetuk pintu dan mendahulukan salam. Mendahulukan salam. Dalam hadir-hadir oleh Abu Dawud dan yang lainnya, seseorang minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, apakah saya boleh masuk? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan seseorang yang di rumahnya, keluarlah, ajarkan dia minta izin. Ajarkan dia minta izin dengan mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya boleh masuk. Jadi mendahulukan apa? Salam. Mendahulukan salam. Selamat menikmati.